Saya memutuskan untuk berhenti ketika saya merasa badan saya sudah sangat sakit. Banyak teman termasuk sepupu saya meninggal dan saya berusaha untuk berhenti walaupun perjuangannya sangat-sangat tidak mudah. Cara yang saya lakukan adalah memulai kegiatan yang positif, meninggalkan pergaulan yang tidak sehat, dan memulai kembali berkarya bersama sekali. Belakangan saya bahkan memilih untuk aktif di Aikido. Pada saat Hadi berusaha meninggalkan narkotika, saya termasuk yang menemani dia dan perjuangan dia untuk sembuh memang sangat luar biasa. Pada saat Hadi aktif menggunakan narkotika, kondisinya sangat parah dan banyak lingkungan sekitar yang meninggalkan dia. Kita dari sekali tetap support dan tidak mendiskriminasikan dia, hingga akhirnya dia sembuh dan kembali berkarya dengan sekali.